silang 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 disiapkan dari sekarang baju-baju, barang penopong semawan dapet dari sekarang ya memang katan pondok bentar-bentar terus bentar saya ibu pondok kesamaan iku bukan ibu tega justru ibu iku gak tega sama-sampaian zaman sekarang pergaulan sudah bebas kamu kemarin kesana kesini daripada kamu seperti itu mending zaman pondok saja ada kalanya baik dan ada kalanya gak baik baik untuk orang yang punya ilmu dan ada kalanya gak baik untuk orang yang gak punya ilmu jadi sampai disiapkan dari sekarang mental niat yang lurus jangan sabar nge nge orang kajaman saiki was ono sepeda montar was kepenak alhamdulillah saiki was njuwe walaupun elek-elek lah para masalah sempeteng kena dinggo jadi ne sama neng pondok kudune petah ya jauh nakal patih peraturan se wajib dilakoni ya dilakoni nek larangan berarti ya jodih lakoni ya naji sing tananan lula ilmu sing tananan pokoknya manut manutan manut ya bindi ngonek mule ilmunya bindi sobarokah ibu ni ngomah kerja ya bin lancar segini gino ya sing patut pokoknya selamat menikmati assalamualaikum 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 masih belajar Niki mau mau dadaan Niki Niki mau dadaan untuk mengurus untuk mengayomi santri-santri yang mau dadaan Niki sangat putih Asmini Asmini Sila Niki Niki rencana Senang kekibatan Eh Anten Asmini Nala ya Nge Niki Larene Bapak Senang Ngan Nge Niki Lulusan NTS Gimben Ustadzah Kulo Wansul Rind Kulo Nitu Niki Nusupat Dese Piyamba Eten Berikipin Racin Ngaci Dates Lareng Kengbangga Ket Ket Yang Sepaik Keluarga Saka Membawak Berkahan Eh Monggo Kulo Angkat Teng Kamari Assalamualaikum Lan Nala Waalaikumsalam Kilo Enten Yang Anggel Kulo Pasrake Kalah Sama Sama Ibu Sama Teng Beriki Sama Dose Di Ayami Kados Rencang Rencang Lintu Nge Kulo Nite Pelarene Kulo Nge Nyuntulung Di Ayami Teng Beriki Dijaga Ibu Ibu No Tak Pesan Nih Sama Anten Beriki Seng Rajin Ya Ajo Tulanan Terus Nge Najib Ajo Nakal Bangga Ke Ibu Bapak Keluarga Peraturan Yang Wajib Dilakukan Yang Wajib Dijalani Dijalani Peraturan Dilarang Ditinggalkan Ya Wajib Dilakoni Iling Ona Ibu Ona Bapak Kamu Anak Yang Sederhana Ya Apa Yang Bukan Menjadi Milik Yang Diambil Bon Ibu Ajin Kamu Disini Yang Petah Seng Rajin Seng Saber Gih 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 Bon Ibu Kamu Yang Petah Bon Gih Bon Nikul Marini Pajuk Juta Tarien Yaudah Tinggal Sek Ya Aku Peng Ajin Pak Nikul Jangan Matan Sekol Oh Iya Angger Jika Kono Wae Water Gubungi Semen Ngelehen Wah Men Canyer Canyer Gih Pas Minus Intan Silah Yang Pundi Dagangan Oh Dagangan Terus Ket Mau Nambih Oh Nambih Terus Petah Petah Oh Ya Ketuk Petah Juru Rete Kok Bisa Soalnya Bentar Santai Mengkot Aja Jalan Jalan Terus Mengkot Juru Campira Ini Oh Kantinen Saya Buka Ini Ketuk Bajuk Ini Saya Dik Tidak Ya Saya Tidak Bisa Malam Bareng Ya Eh Tak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baiklah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang keutamaan menuntut ilmu Kenapa kita harus menuntut ilmu dari rumah menuju ke pondok Jauh dari rumah jauh dari orang tua Tujuannya itu dengan beberapa keutamaan Dijelaskan oleh Imam Shafi'i dalam syirnya yang pernah beliau utarakan Pergilah kamu dari rumahmu atau desamu untuk mencari kemuliaan Dauh Imam Shafi'i ini dalam perjalanan kita dari rumah menuju ke pondok Tidak lain hanyalah untuk mencari kemuliaan Kemudian dilanjutkan oleh Imam Shafi'i dalam bait yang berbunyi Perjalanan kita dari rumah menuju ke pondok itu ada lima faidah Faidah yang pertama Menghilangkan kesusahan Maksudnya disini Yang awalnya tidak ada momen yang istimewa Biasanya karena kita sudah terlalu lama bertemu dengan orang tua kita Tetapi ketika kita menuntut ilmu pergi ke pondok jauh dari orang tua Kemudian kita pulang ke rumah pulang dari pondok Kita akan merasakan momen yang istimewa Karena kita akan dirindukan oleh kedua orang tua kita Itu faidah yang pertama Kemudian faidah yang kedua Yang artinya Mencari jati diri atau agar kita hidup mandiri Biasanya di rumah kita selalu bergantung dengan orang tua kita Ketika kita mau makan Orang tua yang selalu masak Ketika baju kita kotor Orang tua yang selalu mencucikan Makan sampai di pondok Merasa sungguh Bosan Terus sama Ya Doa terbusi Allah Kaui ibu Bapak dan sekeluarga Bapak dan sekeluarga Terus sama Dek Sama yang namanya sila Nggak Dia mau enteng titipan surat Sangking ibumu Kalo supemaring ke Nggak pun ternyek Nggak Nggak Monggeng Makasih Bapak dan sekeluarga Nggak Maaf Bukannya ibu Mboten purun Memoni sampeyan Tapi Mboten angsal masuk Soalnya Sampun kesoroian Wai Serausa kepikiran Ampun Puatir Ingat Tawai Imam Syafi'i Rekosan Ewang Mondo Iku Setelok Tapi Rekosan Ewang Budo Iku Seumur Hidu 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 Terima kasih 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 Terima kasih